Intro Halo Sobat Madrissa dimanapun anda berada Selamat datang kembali di channel Sobat Madrissa Indonesia Channel yang menyajikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid Buat kalian yang baru bergabung Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini Dan aktifkan loncengnya Agar kalian menjadi orang yang pertama yang tahu informasi dari Sobat Madrissa Indonesia Gagal Boyang Mbappé, Real Madrid sudah siapkan satu nama hebat lainnya Real Madrid telah mengincar penyerang parisan Jerman, Kiliang Mbappé sejak lama Namun akibat pandemi virus corona Rencana Real Madrid gagal total untuk memboyang Kiliang Mbappé pada bursa transfer musim panas 2020 Mbappé sendiri masih menyisakan 2 tahun kontrak bersama PSG Sejauh ini belum ada tanda tangan Mbappé bakal memperpanjang kontraknya bersama Les Parisiennes PSG tidak ingin kehilangan aset berharganya yang sukses mencetak 92 gol dari 127 penampilan di semua ajang Jika dilepas, harga Mbappé tentunya akan super mahal dan PSG memagari pemainnya itu senilai 300 juta euro atau setelah dengan 5,22 triliun rupiah Andai kata gagal mendapatkan penyerang bursa 21 tahun itu, Madrid sudah memiliki cadangan Bila silbola sportcom dari marka, selain ingin mengikat Mbappé El Real telah menjadikan penyerang bursa 2-1 Erling Haaland sebagai alternatif Erling Haaland dinilai sebagai pengganti sempurna untuk striker veteran Real Madrid saat ini, Karim Benzema Karim Benzema yang telah menginjak usia 32 tahun diprediksi tidak akan bertahan lama lagi di Santiago Bernabe Sosok Haaland dinilai lebih pantas menggantikan Karim Benzema di Real Madrid Lagipula, harga penyerang bursa 20 tahun itu lebih terjangkau daripada Mbappé Haaland diketahui memiliki klausur pelepasan senilai 65 juta euro atau setelah dengan 1,13 triliun rupiah Penyerang asal Norwege itu telah menjadi fenomena di daratan Eropa Serta tampil cemerlang bersama RB Salzburg dan Borussia Dortmund pada musim 2019-2020 Ia sukses mengemas 44 gol dari 40 laga di semua kompetisi bersama Salzburg dan Dortmund Madrid pun disinyalir bakal melakukan manuver pembelian baru pada bursa transfer musim panas 2020 Hubungan dengan Lampard memburuk N'Golo Kante pandang mimpi gabung Real Madrid Hubungan N'Golo Kante dengan Frank Lampard dilaporkan memburuk Hal ini membuat masa depannya di Chelsea dipertanyakan dan mimpinya pindah ke Real Madrid terus dalam kejaran Hubungan Lampard dan Kante mulai disebut tidak harmonis sejak musim 2019-2020 lalu Hal ini lantas diakini membuat performa Kante menurun drastis Selain karena masalah cedera Pada musim 2020-2021, paling tidak ada dua hal yang membuat Kante tidak senang pada Lampard Pertama, sang manajer tidak memberikan izin Kante melakukan negosiasi transport dengan Inter Milan Kedua, Kante kesal dengan Lampard karena dia tidak mendapatkan izin untuk melewatkan sesi latihan Kante izin bolos demi menghadiri momen pernikahan teman baiknya Dikutip dari Leparisiens, buruknya hubungan Frank Lampard bakal berpengaruh pada masa depan N'Golo Kante Apalagi, Lampard sangat ingin membawa Deslaine Rice ke Stample Bridge Walau dengan gaya yang berbeda, peran Deslaine Rice dan N'Golo Kante di lapangan hampir sama Hal itu yang membuat pemain asal Perancis lebih condong untuk pindah klub daripada bertahan Di sisi lain, mimpi N'Golo Kante untuk pindah ke Real Madrid belum fokus Mantap pemain Leicester City itu akan sangat senang jika bisa diperkenalkan sebagai pemain baru di Bernabe Hanya saja, Real Madrid sampai saat ini belum pernah membuat tawaran untuk N'Golo Kante Los Blancos bahkan belakangan lebih tertarik dengan jasa pemain muda Eduardo Camavinga daripada membeli N'Golo Kante Real Madrid menjadi klub impian bagi N'Golo Kante Namun jika mimpi itu masih jauh panggang dari api, maka N'Golo Kante siap memiliki klub lain N'Golo Kante sangat tertarik dengan kesempatan bekerja sama dengan Antonio Kante di Inter Milan Seperti diketahui, mereka pernah punya momen-momen indah ketika sama-sama membela Chelsea Kante sangat ingkante datang ke Italia Bahkan pada awal musim lalu, Inter Milan menyiapkan nama Christian Eriksen Ditambah sejumlah uang untuk bisa membawa Kante terbang dari Landa Barat Harga Sergei Smilinkovic-Savic turun, Real Madrid siaga satu Klub lain Liga Real Madrid diberitakan berpotensi membeli gelandang baru di musim dingin nanti Mereka diberitakan akan mendatangkan Sergei Smilinkovic-Savic Sudah menjadi rahasia umum jika Real Madrid berburu gelandang baru Mereka tengah mempersiapkan pengganti luka modik yang kini usianya sudah lanjut Ada beberapa nama sempat dikaitkan dengan Real Madrid Salah satunya adalah gelandang milik Lazio Savic Berdasarkan informasi yang didapat, bahwa Real Madrid akan bermanuver untuk mendatangkan pemain asal Serbia itu Mereka akan menawar sang gelandang di bulan Januari nanti Menurut laporan tersebut, Real Madrid sudah lama mengamati aksi Savic Sang gelandang sudah tampil apik di lini tengah Lazio sejak 3 tahun yang lalu Puncaknya, ia berhasil membawa Lazio lolos ke UCL musim ini Itulah mengapa Zidane menilai sang gelandang bisa menjadi tambah yang bagus untuk timnya musim nanti Menurut laporan tersebut, Real Madrid tengah ambil ancang-ancang untuk mendatangkan pesan di bulan Januari nanti Langkah ini mereka ambil karena Lazio membuat keputusan mengejutkan Mereka berencana menurunkan harga jual sang gelandang Meski laporan itu tidak merinci berapa penurunan harga jual sang gelandang Namun Real Madrid diberitakan tertarik sehingga mereka akan mencoba merekrut sang pemain Real Madrid juga memiliki beberapa opsi alternatif Dua nama yang paling sering disebut belakang ini adalah Eduardo Camavinga dan Paul Pompa Kieper Andalan Real Madrid disebut dari cedera Real Madrid mendapatkan kabar gembira jelang pertandingan melawan Kadis di La Liga akhir pekan nanti Kieper Timbot Korto telah dinyatakan sembuh dari cedera Dikut tip dari Ed Puto Espanah, Korto mengalami cedera saat dia berada di Timnas Belgia Kabarnya Korto merasa kurang nyaman pada bagian punggungnya saat dia berlatih bersama skuad Belgia Korto seharusnya dijadwalkan akan membela Belgia dalam pertandingan melawan Islandia dan Inggris Namun ia memilih kembali ke Madrid untuk menyembuhkan dirinya Pilihan Korto kembali ke Los Blancos adalah sebagai tindakan pencegahan saja Ex-keeper Chelsea ini akan menjadi pemain andalam bagi Real Madrid di bawah Mr. Gawang Akhir-akhir ini Korto menunjukkan penampilannya yang menawan Dalam pertandingan awal La Liga, ia berhasil meraih 3 clean sheet Madrid pun kini memimpin kelasemen La Liga dengan 10 poin dari 4 laga Mereka hanya unggul 1 angka di atas Real Betis Arsene Winger akui sebenarnya nyaris terima pindangan Real Madrid Ex-manager Arsenal, Arsene Winger mengungkapkan dirinya sebenarnya nyaris menerima pindangan dari Real Madrid Tapi ia akhirnya menolak karena mereka enggan setengah-setengah dalam menjalani tanda tangan di skuad The Gunners Winger mulai menukangi Arsenal sejak tahun 1996 silam Priya asal Prancis itu mampu membuat The Gunners menjadi tim yang jauh lebih baik dari sebelumnya Arsenal di bawahnya meraih beberapa gelar juara Yang paling ikonik tentu saja gelar juara Liga tahun 2003-2004 Saat itu, Arsenal meraih gelar juara Liga tanpa pernah tersentuh kekalahan Sampai saat ini, belum ada lagi klub lain Premier League yang pernah menyayangi prestasi tersebut Selama di Arsenal, nama besar Arsene Winger menarik minat banyak klub Eropa lainnya Di antaranya Bayern München, Juventus, hingga PSG Ia juga sempat diminati Real Madrid Namun Winger berani menolak tawaran mereka dua kali BBC kemudian bertanya kepadanya Dari semua klub itu, mana saja tawaran dari klub lain yang sebenarnya nyaris ia ambil Arsene Winger menjawab jelas Real Madrid Arsene Winger lantas menjelaskan apa alasannya menolak tawaran dari klub sekelas Real Madrid Ia mengaku enggan pindah dari Arsenal karena tidak mau setengah-setengah dalam menjalani tantangan di klub tersebut Arsene Winger angkat kaki dari Arsenal pada tahun 2018 Setelah sempat dikaitkan dengan beberapa klub pasca angkat kaki dari MS Stadio Dia malah gabung FIFA Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!